Ketua KONI Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Heri Saman menutup turnamen sepak bola di Kecamatan Ngabang Sabtu 21 September 2024. Dalam kesempatan tersebut, Heri Saman menyatakan komitmennya untuk memajukan dunia olahraga di daerah setempat. Yang penting kita, happy! Heri Saman, happy! Penutupan turnamen sepak bola di lapangan Nyir Badatan Pal 20 Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak dilakukan oleh Ketua KONI Landak, Heri Saman. Dalam penutupan turnamen ini juga dipertandingkan antara tim kesebelasan CECER FC dari Dusun Semuhun, Desa Amboyo Utara melawan Rajagi FC dari Dusun Sabuah, Desa Amboyo Selatan dengan skor akhir 4-1. Pertandingan ini akhirnya dimenangkan tim dari Amboyo Selatan setelah adu finalti. Ketua KONI Kabupaten Landak, Heri Saman mengatakan komitmennya dalam memajukan dunia olahraga di Landak. Ia berharap turnamen ini bisa menghasilkan atlet yang berbakat. Demikian juga kami sangat-sangat berterima kasih kepada masyarakat Dusun Ladangan yang telah mendukung acara ini sepenuhnya hingga dari awal pertanyaan hingga selesainya acara turnamen sepak bola PAL 20 ini. Dan terima kasih juga ke 32 tim yang telah berpartisipasi di turnamen sepak bola ini meskipun pada tahun ini mereka belum mendapatkan kesempatan mungkin di tahun yang akan datang mereka mudah-mudahan bisa mewakili jadi juara satu, juara dua, dan tiga, dan empat untuk ke 32 tim yang belum merasakan juara tersebut. Ketujuan yang maha kuasa bahwa sampai dengan saat ini percaya iman dalam keadaan aman, damai, kondisif, berkat kerjasama yang ada kami atas nama orang ada pengucapkan terima kasih yang sedang beramah, yang sebesar saya saya ingatakan pada lapisan masyarakat dan kepada semua kita yang ada di sini semoga dengan berkat kerjasama kita ini melalui turnamen ini diharapkan dapat sebagai wadah bagi generasi muda dalam menyalurkan minat dan bakat sehingga terhindar dari kegiatan negatif. Tim Liputan, Ruway TV, Muartakan.